Sejarah disini, memang disini banyak sekali tempat-tempat yang dianggap orang-orang untuk ngalap berkah Jadi kita mencoba masuk barang Pak Keiko dulu karena di dalam masih ada orang yang sembayangan Jadi kita tidak ingin mengganggu orang yang sembayang itu Jadi kita akan kenalkan dulu kepada kalian Dimana di daerah Banyuwangi ada tempat tentang sejarah Banyuwangi dan Bali Kita akan coba masuk Assalamualaikum Pak Eko Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini kita, Alhamdulillah ya Pak Eko yang sudah bisa berkunjung di daerah ini yang koron memang angker ya Ya, benar sekali Mas Jadi kalau keangkeran itu kan kembali lagi pada keyakinan manusia atau tingkatan manusia Tapi yang jelas disini yang namanya alam ini memang ada mohon maaf ya Kalau alam dunia memang kita sebagai umat yang diciptakan ya di dunia ini Namun ada juga mohon maaf ada alam yang lain juga Ya, alam kaib Dan yang terlepas itu mohon maaf segala sesuatunya yang jelas Mengandung sejarah gitu ya Baik itu masalah keyakinan umat beragama Sehingga kenapa mohon maaf ini bisa dikatakan hutan kan ini Mas Tapi kenapa kok banyak saudara-saudara yang dari Bali, yang dari Jakarta, dari luar pulau juga, dari Sumatera datang kesini Memang ingin berbakti terhadap leluhurnya gitu ya Sesuai dengan keyakinannya Jadi banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman Hindu datang kesini kembali lagi Karena diakini bahwasannya tempat ini walaupun hutan ya Ini sempat dulu ada mohon maaf ya Kembali lagi menurut umat Hindu bahwasannya resi Markandeya itu pernah beliunya pernah ada disini Sehingga umat Hindu meyakini Sehingga di dalam ini mas ya Di dalam Ada beberapa tempat ibadah gitu ya Karena disini memang ini adalah wisata religi Wisata religi benar Wisata religi yang jelas Namun tidak hanya sekedar wisata biasa Tapi mengandung makna ya Banyak orang-orang yang datang kesini kembali lagi Menurut keyakinannya Dengan adanya berdoa disini Ya mohon maaf ya Kembali lagi maksud Dan tujuannya terkabulkan Amin Bukan dalam arti yang datang kesini ini Terus berdoa Dengan cara yang lain Tidak Tapi saya yakin dan percaya bahwasannya Orang yang datang kesini Mempunyai keyakinan dalam dirinya itu ya Saya tidak akan ngeklaim Semuanya itu yang jelas Bermanfaat bagi dirinya Apalagi Bisa bermanfaat untuk yang lain Siap Oke Pak Eko kita masuk ke dalam Dan kita perkenalkan lokasinya seperti apa Dan ini pintu gerbangnya ya Ya Wow Di depan sana tadi ada pintu Masuk ya Sebenarnya ini bagi teman-teman hundu Yang jelas disana juga ada penunggu karang Ya penunggu karang yang mana kita harus permisi Baik itu non sewu ya Kembali lagi Ketika kita bertamu ke tempat atau rumah orang Kita harus permisi kan itu ya Permisi sesuai dengan Kalau bisa Yang namanya orang itu Harus tahu persis Kita Ingin dianggap Raja sebagai seorang tamu Kita harus bisa berbuat apa Kan gitu ya Jadi Oke Tidak serta-merta Moro ujuk-ujuk Masuk ke dalam Tidak bisa Kita harus izin dan permisi Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Di sini ada dupa Penyerahan dupa Nanti kita mulai dengan penyerahan dupa ya Dan ini Pak Eko sedang spiritualnya Kita lihat dulu Kita izin dulu untuk masuk ke lokasi ini Karena ini malam Jumat Kliwon ya Di malam-malam Jumat Kliwon Ini banyak orang-orang yang melakukan Ritual sembayangan Dan Akankah di lokasi ini Akan terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan sama Wak Hendrik Maupun Kicun Gas ya Wak sama Gia ada di depan Kita sedang menceritakan tentang lokasi ini dulu Buat kalian semuanya Oke Bismillah Wow Saya agak-agak merinding ini Kenapa ini Pak Eko Raman Jadi gini Sekarang jangan juga Datang ke sini sebagai seorang tamu Apalagi Kalau sepintas saya mendengar bahwasannya Jendengan itu datangnya dari wilayah barat ya Dari dokumen ya Otomatis masuk Dari Banyuwangi Mohon maaf Sesepuh leluhur kita Sebenarnya tidak ada beda Namun saya yakin dan percaya Zaman dulu juga Kembali lagi Bahwasannya Banyuwangi ini juga ada raja gitu ya Kalau menurut kerajaan Tapi setelah kita masuk dalam Dalam milayah Mohon maaf ya Ada dua disini Antara makhluk manusia Dan makhluk yang lain Yang asalnya mohon maaf Atas ciptaan Tuhan juga Sama-sama penghuni surga dulunya Apalagi yang berasal juga dari manusia Jadi kita harus yakin Kita pakai etika Pakai Sopan santun juga Sopan santun Sopan santun kita Kita harus bisa menjaga Yang namanya Baik itu lingkungan Baik itu alam Yang ada Perlu kita jaga Dan teman-teman maaf ya Sebelumnya Karena kita agak terlambat disini Karena ada Yang sebayangannya Pak Eko ya Ada yang sebayangan di area ini Jadi buat teman-teman semuanya Kita harus maklum Karena kita tidak bisa Untuk bar-bar dulu Sebelum mulai Kita coba Untuk Promo Eko Menjelaskan tentang Situs-situs yang ada disini Allah Akbar Dan Saya itu Tadi Sempat Merasakan Beberapa energi Pak Eko disini Tadi waktu saya Sholat maghrib Di dalam Di musulah itu juga Ada Seperti Pintu dibuka Dan ditutup Tapi saya berusaha Untuk tenang Karena Mungkin tempat ibadah Dan disini pun ada tempat ibadah juga Ataupun tempat untuk Menyepi Wajar-wajar aja Makanya Itulah kita Tidak boleh terlalu Sembrenuh Jangan terus dikira Alam ini Nunsew Kembali lagi Kita harus bisa Menjaga Jadi itu adalah Seperberapanya Itu adalah Ujian Bagaimana Keimanan kita Menghadap Sang pencipta Dengan Ada ujian itu Sanggupkah kita Untuk melanjutkan Atau harus berhenti Sampai disitu Tidak gampang Kita mau Nunsew Kembali lagi Untuk Kita mendekatkan diri Pada sang pencipta Kayak ada sesuatu Depan itu pak Ya mohon maaf Saya melihat sesuatu disini Ya Yang jelas Mohon maaf Inilah tidak semuanya Manusia bisa melihat Yang namanya Itu tadi Sudah saya sebutkan Di awal Bahwa disini Tidak hanya Sekedar sakral Namun kita harus Bisa menghormati Menghargai Yang tujuannya Nunsew Kembali lagi Kita tidak mengganggu Dan harapan kita Jangan sampai digangguan Siap Wah itulah Wah Ada yang Sembayang gak disana Tidak Tidak ada Tidak ada Oke Kita cari tempat Dan disini ada Adiran sungai ya Ya Katanya Adiran sungai ini Disebut Adiran sungai Enggak gitu Ya Ada sejarahnya Banyak Teman-teman Hindu Terutama Jiru Mangku Mengatakan seperti itu Ya Kembali lagi Yang jelas Mohon maaf Tirte Atau air itu sendiri Adalah Maknanya Banyak sekali Mas Jadi kita sebagai manusia Tidak bisa hidup tanpa air Tanpa air Ya makna Gangga itu sendiri Ada maknanya disini Monggo Mau disebut apa Yang jelas Kita harus menjaga Yang namanya Tirte Atau sumber ini sendiri Jangan sampai tercemar Yang masih hidup Yang masih hidup Yang masih hidup Yang masih hidup Kalau andekan Beliau Nyanun Sewu Bagaimana dengan mata air itu sendiri Tidak akan muncul Karena Nabinya sudah tidak ada Ini diakini oleh umat Islam Ini mata airnya Jadi ini Mata air Jadi ini Hutan ini Yang ketentuan Di sana ada Pohon besar Sekali Di atas Berkelilingi dengan mata air Atau tirte suci Untuk teman-teman hidup Jadi kembali lagi disini Untuk melukat juga Membersihkan diri Dan juga Air disini Ketika Yakin Ketika yakin Dan Sang pencipta itu Mengabulkan segala permintaan Banyak yang terwujud Banyak yang terwujud Dengan adanya Mohon maaf Kembali lagi Apa ya Banyak orang yang datang kesini Sakit ya Ibaratnya sakit Dengan Bersembahyang disini Mandi disini Mengambil tirtenya Alhamdulillah Banyak yang Sembuh Banyak yang sembuh Itulah keajikan Tuhan Rahasia Allah Makanya harus betul-betul Dijaga Benar Tempat cepat ini Wah Barang Oke Teman-teman semuanya Mungkin tidak asing Dengan lokasi ini Dulunya Daerah ini Namanya Ontobogo Ontobogo Kalau orang sini Mengatakan Ontobogo Ontobogo Jadi Orang Asli penduduk sini Mengatakan Itu Ontobogo Namun Kembali lagi Di depan Disana ada Bapan nama Anantoboga Monggo ya Maksud dan tujuannya Sebenarnya Sama Sama Sebenarnya Tidak 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 Masalah Cuman Saya tetap Sebagai orang sini Karena juga Saya mohon maaf Saya adalah Penduduk asli Di bawah ini Karena ini hutan Di balai hutan ini Selatannya ada Perkampungan Kebetulan Saya dilahirkan Disana Ada yang Lihat sesuatu Tidak disini Ada yang Lihat sesuatu Kok saya Agak-agak Melihat sesuatu Ini Roma Ya Kembali lagi Jadi Kita tidak Bisa Bercerita Atau Membuktikan Dengan adanya Apa yang Kita lihat Karena gini Mohon maaf Ini adalah Keterbatasan manusia Yang jenengan Lihat belum tentu Sama dengan Yang apa saya Lihatkan Makanya kita Tidak boleh Berargumen Saya melihat Sesuatu ini Nah Ya benar Tidak boleh Karena Mohon maaf Kembali lagi Kita bukan Saksi hidup Dan kita Tidak hidup Di alam itu Bisa jadi Maaf ya Bagi orang-orang Yang sepaham Yang yakin Dengan adanya Makhluk-makhluk Yang lain Selain manusia Ya Saya mohon lah Saya mohon Jangan sampai Apa ya Ada cerita Yang Yang Perlebihan Cukuplah Diakini aja Hanya kita Tidak boleh Seenaknya sendiri Kalau memang Ingin Seenaknya sendiri Mohon Tidak apa-apa Karena mohon maaf Segala risikonya Siapa yang berbuat Itulah yang bertanggung jawab Siap-siap Oke Ini kita menceritakan Sejarah dulu Di sini Teman-teman semuanya Biar Gi dan Pak Hendrik Agak merasa-merasa Merinting-merinting Karena lokasinya Benar-benar Wow Kalian bisa lihat Kalau diterangkan Seperti ini Ada sesuatu Yang kalian lihat Astagfirullahaladzim 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 Romonnya aja Merasakan sesuatu Karena romonnya Sudah pernah Bergelik Ataupun mungkin Menghadapi dari Serangan Yang ada di sini ya Romo ya Iya yang jelas Gini ya Saya sering Makanya kita harus bisa menjaga Ya Menghormati alam Iya Karena banyak juga Saudara-saudara kita Yang datang Ya dari luar wilayah Tanpa tahu Gitu ya Terlalu sembrono Iya Banyak juga yang terjadi Mohon maaf ya Pulang dari sini Ada juga yang Mohon maaf ya Kembali lagi Sampai di rumah juga Kesurupan gitu ya Kesurupan Terus ada yang Ringlung Ada tindakan yang berlebihan Mohon maaf ya Diakini di sini Ada sesuatu yang Ditinggalkan oleh Leluhur Diambil dengan paksa Itu ya Makanya sampai Mohon maaf Ada yang Memuntah darah Sampai Ini kenapa saya merinding ini Tadi saya melihat sesuatu Di sana Ya Ada sesuatu di sana Ini ada beberapa tempat ya Ada beberapa tempat Yang betul-betul Disucikan 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 Kita ngomong Kita tidak ingin Mengganggu Dan jangan sampai Mengganggu Oke ya Agak merinding-merinding ini Agak debar-debar ini Saya aja masuk ke sini Agak debar-debar Tadi aja saya Maaf ya teman-teman Melaksanakan sholat maghrib Di mushola ini Ada mushola Sebetulnya disini Ada mushola juga Nah ini ada mushola disini Itu karena lampunya Gak nyala Tadi saya pakai Sinar HP Dan ada Kemungkinan ada yang makmum Sama saya Romo Ada yang makmum Sama saya Saya rasakan Saya coba untuk tenang Saya coba untuk tenang Karena ada gerakan-gerakan Benda kayak Pintu kebuka Waktu saya udah Melaksan sholat Dan Allahuakbar ya Saya sampai Madeg gitu Ya Yang jelas Itu Ya itu tadi mas Dalam pemikiran manusia Ya tanpa kita lihat Mohon maaf ya Tanpa kita lihat Tapi kita bisa merasakan Ya Masing-masing manusia Itu berbeda Ya Ada dalam organ tubuh kita Itu yang memberi tahu Bahwasannya ada sesuatu Mohon maaf ya Semua orang tidak sama Di daratnya Ada yang Dengan adanya Mencium bau Mungkin dengan adanya Saya merinding Merah tangan saya ini Ya Jangan merinding disini Kadang-kadang Bulu kutuk ini juga Tangan saya merah Ada apa ini Kenapa saya saat Nyorut ini Ada sesuatu Adik sini Dek Sini Dek Jangan di belakang Dek Tuh Sini Di belakangnya Kira-tuh Kirain apa Sosok putih tadi Ternyata Putranya Ini anak saya Alhamdulillah gini Adik bisa melihat sesuatu Disini Ini nyelondong-nyelondong Ada yang melihat sesuatu adik Bisa Cuman Tidak boleh Tidak boleh Belum Belum saatnya Alhamdulillah Ya Allah Mempunyai keyakinan Mempunyai keyakinan Bahwa beliaunya ada Sehingga disini Didirikan inilah Dipasang seperti itu Jadi untuk Maaf ya Kembali lagi Sesuai dengan keyakinannya Makan disini Dianggap kayak Sungai Gangga gitu Mat air gitu Ya Tapi Kenapa ini Kayak ada energi Yang mendekat ke saya nih Romo Jelas mas Jadi gini ya Ya itu tadi Sudah saya sampaikan Ratu Sekoro Selatan Oh ini Ini Ratu Sekoro Selatan Ya Bunda Ratu Sekoro Sebenarnya ya Bunda Ratu Sekoro Bunda Ratu Sekoro Yang mana Selatan ya Kalau Ratu Selatan Itu Beda ya Roror samanya Ada juga yang mengartikan Kesana Makanya kenapa disini Hanya disebutkan Bunda Ratu Sekoro Makanya tidak ada Yang berani ngeklaim Beliunya Sebenarnya dari mana Ini yang benar Seperti ini mas Yang benar Kalau kita ngeklaim Mohon maaf ya Langsung dinamakan Ibaratnya Ah gitu ya Itu Saya kira kurang tepat Ya Karena Ya itu Yang sudah saya sampaikan Yang jenengan lihat Belum tentu sama Dengan saya Cukup diakini Karena Nunsewu Kembali lagi Ada juga Ya Orang-orang Jawa Yang bekti terhadap Leluhurnya Juga melakukan Sembayang disini Sesuai dengan Keyakinannya Maksud dan tujuannya Siap-siap Oke teman-teman semua Disini ada Ratu Sekoro Selatan Dan di atas mungkin Ada yang sedembang Sembayang ya Romo Ya Yang di atas itu ada Belakang pohon besar ini Ada yang sembayang Kita menunggu Sampai yang sembayang selesai ya Jadi kita disini Sedang Berusaha Mungkin Tadi saya juga Melihat sesuatu disini Atau di layar kalian Ada atau enggak ada Yang melihat sesuatu Enggak disini Pokoknya Mungkin dari indigo-indigo Kalian semuanya Yang punya Kelebihan Karoma Ataupun Punya indera Ke enam Yang bisa menembus layar Kalian bisa melihat sesuatu Disini Ada pohon besar Dan ini energinya Cukup kuat Yang saya rasakan Energi disini cukup kuat Wuh Dan ini Maaf Oh Teman-teman Kalian bisa lihat Dupa Banyak Dan bau-bau Dupa disini Dan itu ada Ikan warna putih Ada tadi Kepala putih Assalamualaikum 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 Ampun tetes pengalipun panjenengan Kulau ngaturakan ekang ngurinipun budaya Wonten Banyuwangi Oke, atur semangatannya Mungkin yang sembahyang sudah mau turun Tidak apa, ayo kita keliling dengan ini Tidak apa-apa Tapi ini kenapa sama badan saya nih Romo Saya ada-ada ngerasa sesuatu nih di badan saya Yang jelas gini, mohon maaf ya Semuanya ingin kenal ya Ingin kenal Karena maksud dan Mohon maaf ya kembali lagi Yang tahu itu adalah dirinjenengan Maksud dan tujuannya Makanya kuncinya disini bener-bener ya Bener-bener harus tulus dan ikhlas Ya, tulus dan ikhlas Tuh, agak ngeri nih saya deg-degan juga nih Ya, sering mas Jadi orang yang datang kesini dulu Sampai dirumah pun Bukan mendapatkan berkah Tapi mendapatkan musibah ya Kembali lagi, maksud dan tujuannya Yang berlebihan Oh.. Kalau datang kesini Monggolah ya, sesuai dengan harapan Kita dengan tulis ikhlas ya Memohon kepada kesambel cipta Ya, kesambel cipta Dengan tempat-tempat masing-masing Ini ya, yang diyakini Sesuai dengan keyakinan Oh, itu yang sembahyang udah keluar ya Ya, Roma Nah, itu yang sembahyang ya Mereka sembahyang ditemani juga Yang mungkin spiritual disini Tuan-tuan semuanya Dan kita akan coba masuk ke lokasinya Dan mungkin nanti Nanti Gi sama Wahen Atau yang terjadi sama mereka Apalagi jam 12 malam di area ini Sebar ya Allah Naik gak ini? Aman-aman ya Oke, Romo Romo itu naik Ini gak apa-apa di ini Romo Gak apa-apa Nah, ini tempat ibadahnya Tempat sebaik Tempat teman semuanya Ya On Okay, kita sembahyang dulu di area ini teman semuanya Ini Ini Ya, gimana sejarahnya ini? Ya, gimana sejarah ini? Ini Ini yang berdiri pura ya untuk umat Hindu sendiri sumeton yang datang ke sini ya baik itu dari Bali maupun dari Jawa sendiri ya dari luar wilayah untuk teman-teman Hindu ya sumeton itu kebanyakan sembahyang di sini oh di sini jadi ini tempatnya umat Hindu yang diakini bahwasannya mohon maaf Hai di sini pernah ya pernah singgah pernah bertempat tinggal ya tersimarkan dia ada di wilayah di sini siap-siap jadi itulah Halo Halo itu Bunda Maria Eh apa itu kan itu kwan-kwan in ya kwan-in terus disana ada Buddha berarti masih masih kesana terus masih kesana Masya Allah kirain apa tadi sempat mbak dek Oh Dewi kwan-in itu ya Oke kita turun kita turun teman semuanya kita turun ya ya udah baik kau terima kasih udah tampingi saya untuk menjelaskan sesuatu di sini nanti ada di sama WN itu yang dibawa mungkin akan masuk karena ini sembahyang udah selesai Hai jadi terfokus semuanya adalah di sini Oh ini semuanya di sini ya pantas saya merasakan energi yang cukup kuat di sini kalau ini sudah enggak tahu sejak kapan ya pohon ini mungkin dibuat tahun ini ya ya itulah ya karena apa saya lahir Hai tahu bisa apa ya kenal dengan adanya bisa menentukan ini sudah ada itu ya siap-siap jadi sucap bapak saya mbak saya pohon ini memang sudah ada ya sudah ada kita turun biar Gijon dan waendrik naik ya kalian share share 5k share 5k ya tap-tapnya ini udah berapa tap-tapnya tap-tapnya kalau bisa satu M lebih kita turun-tap turun biar Gijon merasakan energi yang ada di sini tonton pokoknya kalian sambil share-share sambil tap-tap tadi Roma Eko sudah menjelaskan lokasi di sini uh ya Allah agak-agak ngeri-ngeri sedap juga merinding kita itu ya tap-tap langsung share langsung share langsung share John John lo langsung di depan John langsung di depan gerbang John biar nanti saya meditasi sama Roma Eko bawa HT juga John bawa Gijon juga John Gijon nyimak nggak Gijon HT di bawah satu sama dupa tiga yang saya siapkan bawa John tiga atau berapa itu buat yang di depan yang di depan di depan tiga aja ya tiga aja ya soalnya kan dua dua ini ya Gijon John nyimak kan Gijon nyimak nggak oke oke ya Gijon iya menuju jam dua belas malam ini biasanya kalau malam Jumat Gijon kayak saya seperti saya pribadi dulu Roma Eko saya melakukan kayak apa ya nyepi semedi biar tenang meditasi biar tenang saya mencari ketenangan di malam hari jam dua belas malam atau perubahan waktu pergantian waktu katanya saya mencari ketenangan di mana kita merasa nyaman disitulah jika kita duduk semedi atau apapun juga mendapatkan suatu ketenangan yang ada dalam beban pemikiran kita ada di hari kita sudah bisa berjalan dengan nyaman dan siap-siap sebayang sudah selesai biar Gijon sama itu masuk ya meromong selamat menikmati